Mungkin kamu pernah dengar akhir-akhir ini itu belakangan ini itu juga tren yang namanya copywriting ya dan banyak orang juga ingin terjun untuk mendalami copywriting ini dan jadi copywriter namun sebenarnya apakah ini benar banyak yang ingin jadi copywriter dan copywriting itu adalah sebuah tren terus gimana sih cara mendapatkan klien untuk jadi copywriter akan kita kupas-kupas di video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Syaw Andres dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial jadi seperti topik kita hari ini teman-teman topiknya itu cara jadi copywriter ya gimana sih cara mulai jadi copywriter ya dan apakah copywriter dan copywriting ini adalah hal yang potensial gitu nah langsung masuk aja ke layar ratu saya teman-teman ini saya share layar laptop saya dulu oke jadi kita mulai dari data dulu teman-teman apakah benar memang copywriter dan copywriting itu lagi naik kita pencariannya jadi kalau ini saya ambil dari Google Trends teman-teman yang mana teman-teman lihat dalam lima tahun terakhir itu teman-teman lihat ya pencarian copywriter dan copywriting itu cenderung naik teman-temannya walaupun naik turun tapi turunnya itu enggak terlalu turun-turun jauh banget gitu kan jadi teman-teman bisa lihat di data seperti ini dari 2017 2018 2019 2021 pencarian copywriter dan pencarian copywriting itu kurang lebih ya mirip-mirip ya jadi naik naik turun tapi cenderung stabil sementara kalau saya kutip juga dari digimind.id ya jadi digital marketing Indonesia top 20 low-up pekerjaan di tahun 2000 pada tahun 2021 ya waktu ini bulan waktu bulan Maret ini ya ini juga sumbernya banyak ya jadi dari jobstreet.com dari mana ini karir.com locker.id dan lain sebagainya digital marketing itu kebutuhannya sangat-sangat naik dasis teman-teman apalagi kapan hari itu juga ini ya apa karena covid-19 gitu kan yang mana orang-orang itu yang hanya mengandalkan offline itu tiba-tiba langsung terdampak gitu kan jadi mereka melalui sadar wah ini penting banget online ini kan jadi makanya banyak orang itu ingin mendalami gitu kan tentang profesi digital marketing dan digital marketing juga ada korelasinya dengan copywriting jadi digital marketing kan luas ya teman-teman ya ada sosial media marketing bad advertising dan copywriting pun juga salah satunya jadi kalau ditanya apakah copywriting dan copywriter ini ini potensinya bagus gitu kan kedepannya jelas sangat bagus gitu kan karena salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan orang lain ya lewat sebuah tulisan atau copywriting lalu yang selanjutnya adalah sebelum kita bahas lebih jauh nih gimana sih cara kita itu jadi copywriter dan mendapatkan klien gitu ya dan mendapatkan ya cuan gitu kan di dengan menulis gitu kan kita harus mulai dulu kamu harus mulai dulu nih langkah pertamanya adalah kamu mengenalkan ke dunia kalau kamu itu adalah copywriter cara mengenalkannya gimana caranya adalah ingat teman-teman copywriter itu sama dengan writer ya penulis gitu kan jadi mulailah sering menulis entah itu menulis di media sosial artikel atau email topiknya apa topiknya sih bisa topik yang kamu kamu kuasai dan kamu sukai bisa mulai dari sana dulu dengan kamu itu konsisten menulis dan mengenalkan ke dunia nantinya kamu juga akan berpotensi untuk mendapatkan job ya atau mendapatkan penawaran-penawaran ya dari orang-orang yang ingin dibuatkan juga tulisannya nah itu stepnya dan ini adalah beberapa tulisan yang saya sempat saya buat teman-teman jadi saya juga nulis artikel di media marketer.id nulis konten di media sosial buat skrip konten di media sosial ya tiktok salah satunya lalu ini juga nulis email jadi ya mulai dari sini teman-teman dengan kamu itu sering menulis nanti nggak orang-orang mulai notice bahwa oh orang ini copywriter gitu kan dan saat mereka dan saat kamu sudah menjadi top of mind-nya dan saat mereka butuh copywriting ya mereka akan mencari kamu jadi ya kamu bisa mulai dari sana terus yang selanjutnya adalah oke nih saya sudah mulai sering menulis sudah mulai bangun portfolio gitu kan istilahnya terus gimana caranya mulai dapat kliennya nah cara dapat kliennya itu ada banyak cara teman-teman di sini saya share ada empat cara yang pertama bisa dari media sosial ya jelas ya saat kamu buat konten-konten di media sosial nanti akan pasti ada akan ada beberapa orang yang saat butuh jasa copywriting mereka akan menghubungi kamu ya lalu juga bisa dari kenal agensi jadi kalau misalkan kamu di sini kenal beberapa agensi gitu ya agensi iklan ya atau agensi sosial media nantinya saat mereka itu membutuhkan freelancer ya atau kamu membutuhkan apa tambahan orang-orang tambahan untuk membuat copywriting tapi mereka nggak mau hire orang itu ya mereka akan cari freelancer gitu kan lalu yang ketiga kamu bisa ikut beberapa platform freelancer nanti aku juga share platformnya apa aja terus kamu juga bisa ikut komunitas dan aktif dalam komunitas yang target pasar anda ada di sana jadi ini adalah beberapa cara untuk kamu mendapatkan klien dari menulis copywriting jadi ya ini contoh saya gitu ya mendapatkan klien di media sosial gitu kan yang mana saya diminta untuk membuatkan ini ya copywriting untuk produknya mereka jadi ya dari sosial media itu bisa seperti Instagram atau LinkedIn ya karena di LinkedIn itu kan banyak profesional gitu kan atau tiktok dan YouTube pun juga kamu bisa coba jadi intinya adalah mulai aktif mengenalkan diri kamu kamu bahwa kamu adalah copywriting lalu yang sejujurnya ini platform freelancer teman-teman seperti fiverr tribulancer freelancer.co.id dan banyak platform-platform freelancer lainnya kamu bisa mulai posting dan kamu bisa mulai mengenalkan diri kamu ke sana dan dari sana itu kan kita bisa mendapatkan traffic atau ya awareness gratis layar tentang siapa sih kamu ini lalu yang selanjutnya kamu juga bisa ikut komunitas ya jadi ini adalah beberapa komunitas yang saya ikuti ya jadi dari komunitas ini ada penulis muda komunitas content creator dan lain sebagainya dan ini juga ada komunitas kalau teman-teman tahu ini komunitasnya ombud ya ada writers gitu kan dan ngasih nah dari sini kalau misalkan kamu sering aktif gitu kan nanti pasti ada beberapa orang yang notice kamu yang melihat kamu bahwa kamu ini kok sering aktif gitu kan dan mereka akan bertanya apakah kamu menyediakan jasa tertentu dan dari sinilah kamu bisa berpotensi gitu ya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi writer gitu kan untuk mendapatkan pelu job-job writer yang ada yang dibutuhkan oleh banyak orang ya dan itu aja teman-teman di video kali ini semoga kamu dapat gambaran gitu kan gimana sih cara mulai jadi copywriter intinya mulai menulis mulai portfolio dan mulai mengoptimasi banyak hal gitu kan mulai aktif dimana-mana dan dari sana kamu juga bisa berpotensi untuk mendapatkan job ya pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara memasarkan produk atau jasa kita di sosial media dan itu aja dari saya sampai jumpa di video-video ya bye